Intro Dikutip dari bolasport.com Berikut kabar pemain tim nasi Indonesia di Eropa termasuk Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner dan Rafael Struk akhir-akhir ini. Sejumlah pemain tim nasi Indonesia di Eropa masih melanjutkan pramusim bersama klubnya masing-masing. Kabar baiknya, seluruhnya mendapatkan menit bermain. Dari Belgia, Marcelino kembali jadi starter untuk KMS Kadense saat melawan FC Dordre pada hari Rabu 2 Agustus. KMS Kadense menanimbang FC Dordre dengan skor satu sama. Marcelino hanya bermain 45 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Jules Schrieffers. Sejauh ini, Marcelino tak ambil solid di beberapa laga pramusim bersama KMS Kadense. Berdasarkan catatan bolasport.com, kini eksper sebaya Surabaya itu mencetak dua gol dan satu asis selama pramusim. Dari Belanda, Ivar Jenner turut bermain saat FC Dordre menantang Bologna di laga pramusim. Ivar Jenner mengawali laga dari bangku cadangan. Di menit ke-71, Ivar masuk menggantikan ex-Manchester United Zidane Iqbal yang menjalin debutnya untuk FC Dordre. Sayangnya FC Dordre harus tak klub 1-2 dari Bologna. Selain Marcelino dan Ivar, ada juga Raphael Struck yang berlagak untuk Ado Den Haag. Raphael main selama 23 menit saat Ado Den Haag kalah 1-2 dari Sparta Rotterdam. Kabar baik datang juga dari Elkan Begget yang membela ispri Thon di Inggris. Awalnya, Begget masuk daftar pemain yang akan dipinjamkan oleh Ipsi tahun musim ini. Namun, klub berjuluk The Tractor Boy merilis squad untuk musim 2023 pada 30 Juli 2023 dan mencantumkan nama Elkan Begget dengan nomor punggung 26. Bisa jadi ini merupakan tanda jika Elkan Begget akan tetap membela ispri Thon pada musim 2023-2024. Terima kasih telah menonton!